Halo Sobat Neters, welcome back to my channel Pulau Bali terkenal dengan julukan sebagai Pulau Dewata Karena kentalnya budaya Hindu, seperti banyaknya sesajen yang dipersembahkan untuk dewata penjaga di berbagai tempat di Bali Pulau Bali juga salah satu primadona pariwisata Indonesia yang terletak di sebelah timur Pulau Jawa Yang sudah terkenal di seantero dunia Selain dikenal dengan pesona baharinya, Bali juga terkenal dengan aneka kesanian dan kebudayaan unik yang masih terus direstarikan Kali ini, kami akan merekomendasikan 10 destinasi wisata yang wajib Sobat kunjungi di Pulau Dewata Yang pertama, Pantai Kuta Bali Pantai Kuta adalah objek wisata di Bali yang paling terkenal dan paling banyak dikunjungi oleh wisatawan Karena selain lokasinya yang memang sangat strategis, Pantai Kuta juga menawarkan keindahan pantai yang sangat indah Biayanya pun sangat murah dan pastinya ombaknya cocok untuk para peselancar pemula Serasa berselancar di hati aku Sobat Pantai Kuta juga terkenal dengan sunsetnya super indah Apalagi, Sobat ada rencana mau ngelamar pasangan Sobat Auto keterima deh, yakin sama mimin Harga tiket gratis Hanya bayar parkir motor Rp 5.000 dan mobil Rp 10.000 saja Jarak tempuh 7-10 menit dari Bandara Muraharat Cukup terjangkau bukan? Kita lanjut, wisata yang kedua yaitu Pura Tanah Lot Pura Tanah Lot adalah salah satu tempat wisata di Bali yang terkenal dengan keindahannya Terutama pada saat matahari terbenam Sunset di Tanah Lot tidak kalah indah dengan sunset di Pantai Kuta Pura Tanah Lot yang terdiri dari dua buah Pura Yang merupakan Pura tempat memuja Dewa Laut Unikan dari Pura Tanah Lot adalah Lokasi Pura yang berada di atas sebuah batu karang besar di pinggir laut Harga tiket masuk dewasa Rp 20.000 Sedangkan untuk anak-anak 5-10 tahun Rp 15.000 saja Jarak tempuh sekitar 1 jam dari Bandara Muraharat Wisata yang ketiga yaitu Pantai Sanur Bali Kebalikan dari Pantai Kuta Bali yang menawarkan pemandangan matahari terbenam Sanur Beach menawarkan pemandangan matahari terbit Oleh karena itu Sanur Beach memiliki nama lain yaitu Pantai Matahari Terbit Bagi sobat yang susah bangun pagi harap pasang alarm double ya Agar gak ketinggalan atau minta tolong kamar sebelah untuk kedar pintu Bentangan garis pantai Sanur sangat panjang Sekitar 8 km Di beberapa area pinggir garis pantai terdapat jalan setapa Jalan setapa ini biasanya digunakan pengunjung untuk berjalan kaki dan bersepeda Ombak laut yang tenang dan cenderung dangkal membuat Sanur Beach Tidak bisa dipakai untuk surfing layaknya pantai Namun tempat ini sangat ideal untuk anak-anak berenang dan sangat cocok untuk snorke Untuk harga tiket masuk gratis dis-dis-dis Sobat hanya dikenakan biaya parkir Rp 5.000 untuk motor dan Rp 10.000 untuk mobil Sedangkan jarak tempuh dari murah rai sekitar 25 menit Selanjutnya Pantai Nusa Dua Bali Objek wisata Nusa Dua merupakan salah satu tempat tujuan wisatawan berkunjung ke Bali Yang terletak di Kabupaten Badung Mempunyai pantai yang berpasir putih menjadikan tempat ini makin populer di kalangan para turis Biasanya wilayah ini banyak dipilih oleh wisatawan yang benar-benar menikmati liburannya Untuk beristirahat dalam hotel, resort maupun berbintang yang tersebar sepanjang pantai Tanjung Benua sampai dengan Nusa Dua Kawasan pariwisata Nusa Dua Salah satu kawasan pariwisata kelas mewah yang ada di Pulau Bali Dan sangat terkenal kemancai negara Tiket masuk lagi-lagi Gratis Hanya dikenakan biaya parkir kendaraan saja Jarak tempuh sekitar 25-35 menit dari Bandara Gurah Rai Wisata kelima Danau Beratan Badugul, Bali Danau Beratan Badugul adalah sebuah danau yang berlokasi di daerah pegunungan Dengan suasana alam yang asri Keunikan dari Danau Beratan Badugul adalah keberadaan pura yang bernama Pura Ulundanu Pura Ulundanu terletak di pinggir Danau Beratan Badugul Dan merupakan salah satu daya tarik utama Danau Beratan Badugul Selain itu wisatawan juga dapat menikmati permainan air dan menyewa perahu di Danau Beratan Badugul Apalagi naik perahu bareng pacar Hehehe Dijamin lupa waktu Lokasinya berada jauh dari pusat kota dan pasar Bali Jadi kami sarankan untuk menggunakan sewa mobil Bali untuk menuju Budugul Tiket masuk mulai dari Rp20.000 hingga Rp75.000 Sedangkan jarak tempuh sekitar 2 jam dari Bandara Murah Rai Wisata ke-6 Yaitu Garuda Wisnu Kencana GWK adalah singkatan dari Garuda Wisnu Kencana Garuda berarti sebuah burung dan badannya seperti manusia Namun kepala dan kaki menyerupai burung Serta di bagian punggung terdapat sayap Kemudian Wisnu adalah salah satu dewa dalam agama Hindu Yang memiliki peranan dalam memelihara Serta menjaga semua hasil ciptaan Tuhan Sedangkan Kencana artinya emas Patung GWK dibangun dan diukir oleh pengukir dan pematung terkenal Yang bernama Inyo Manuarta Patung Garuda Wisnu Kencana memiliki tinggi 121 meter dan lebar 65 meter Menjadikan GWK Bali sebagai salah satu ikon tempat wisata terkenal di Bali Selain itu, di kawasan Garuda Wisnu Kencana juga terdapat teater seni Anda dapat menikmati berbagai jenis tari dan kesenian Bali di teater ini setiap harinya Untuk tiket masuk area wisata Rp100.000 dan Rp50.000 masuk ke area patung Jarak tempuh sekitar 22 menit dari Bandara Ngurah Rai Wisata yang ketujuh, Pura Uluwatu Pura Uluwatu adalah salah satu tempat wisata di Bali yang berada di atas sebuah tebing yang menjorok ke laut Pura Uluwatu tidak hanya menawarkan suasana religius khas Bali Namun juga menawarkan keindahan panoramanya Terutama keindahan matahari tenggelamnya yang sudah sangat terkenal Di Pura Uluwatu, Anda akan berjumpa dengan sejumlah kera yang dipercaya berfungsi menjaga kesucian Pura Uluwatu Untuk memasuki area Pura Uluwatu, Anda harus menggunakan sarung dan selendang yang merupakan simbol hormat kepada kesucian Pura Uluwatu Sedangkan untuk tiket masuk sekitar Rp30.000 untuk domestik dan Rp50.000 untuk wisatawan asing Dan untuk menonton tarik kecak, biaya masuk Rp150.000 Jarak tempuh menuju wisata 35 menit dari Bandara Ngurah Rai Wisata selanjutnya Pantai Jimbaran Pantai Jimbaran adalah salah satu tempat wisata yang berada di Bali yang paling terkenal Pada saat Anda datang ke Pantai Jimbaran Yang pertama kali Anda lihat adalah deretan meja dan kursi makan di atas pasir putih yang indah Pantai Jimbaran terkenal dengan kuliner pinggir pantainya Terutama hidangan lautnya Hmmmm Tidak perlu kau ketir menyantar makanan di Pantai Jimbaran karena ombak di Pantai Jimbaran sangatlah tenang Jadi piring sobat tidak akan melayang Kecuali sobat makan bareng pacar orang atau istri orang atau suami orang Bahaya piring pun bisa melayang Untuk harga tiketnya gratis Hanya dikenalkan biaya parkir saja Selanjutnya Wisata Tanjung Benoa Tanjung Benoa yang berbatasan dengan Nusa Duang Adalah pusat dari kegiatan olahraga dan permainan air di Bali Karakteristik Pantai Tanjung Benoa sangatlah tenang Sehingga sangat cocok untuk berbagai jenis permainan air yang seru tentunya Untuk tiket wahana water sport mulai dari 45 ribu ya sob Jarak tempuh 35 menit dari Bandara Ngurah Rai Yang terakhir wisata yang kami rekomendasikan yaitu air terjun aling-aling yang bisa menjadi pilihan tepat untuk berlibur ketika di Bali Air terjun memiliki ketinggalan sekitar 35 meter yang terbilang unik Karena puncaknya air jatuh ini terpecah menjadi 2 Untuk harga tiketnya gratis Nah tentu saja kita suka dong dengan yang gratis-gratis Apalagi tempat wisatannya indah Kemudian jarak tempuhnya Hanya 2-3 jam dari Bandara Ngurah Rai Demikian rekomendasi yang bisa kami berikan untuk Sobat Neters semuanya Mudah-mudahan dapat membantu perjalanan Sobat Neters ke Bali Terima kasih Sub indo by broth3rmax